9 Domain God Emperor Season 51, Konsep Macam Apa? Kata-kata pemimpin sekte menyebabkan semua orang merasa berat. Semua orang tampak gugup. Pemimpin sekte tersenyum, jangan gugup, situasinya tidak seburuk itu. Pemimpin sekte memandang Kinchuan saat dia mengatakan itu. Kinchuan melihat bahwa dia santai, jadi dia juga santai. Kinchuan, keterampilan penempaanmu sangat bagus. Bisakah kamu menempa sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatanmu? Dengan begitu, kamu dapat meningkatkan peluangmu untuk menang, kata kepala Akademi Zhang kepada Kinchuan. Sejujurnya, Kinchuan tidak ingin memberikan sesuatu kepada orang yang tidak dekat dengannya. Dia telah memberikan sepasang flowing wind god boots kepada orang asing, dan dia mungkin berasal dari sekte bunga matahari kegelapan, jadi dia merasa tidak nyaman. Apakah kamu punya bahan elemen angin khusus? Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku hanya akan memalsukan beberapa pasang sepatu bot. Kata Kinchuan. Setelah itu, dia mengeluarkan sepasang flowing wind godly boots. Ada jimat Phoenix seputih salju yang terukir di atasnya. Itu panjang dan tipis, dan pada flowing wind godly boots seputih salju, itu tidak terlalu mencolok. Seseorang harus melihat dengan hati-hati untuk melihatnya, tetapi setelah melihatnya, sangat jelas, seolah-olah itu adalah Snow Phoenix yang hidup. Ini adalah jimat Phoenix terbang yang meningkatkan kecepatan. Termasuk jimat, itu bisa meningkatkan kecepatan seseorang hingga empat kali lipat. Jimat level enam bersama dengan tubuh tiran yang luar biasa benar-benar menakutkan. Meningkatkan kecepatan pasti lebih menakutkan daripada meningkatkan serangan. Ini untukmu, aku harap ini bisa membantu. Kinchuan menyerahkan sepatu bot dewa angin mengalir ke pemimpin sekte. Pada saat ini, Kepala Akademi Zhang berkata, ada batu elemen angin, lihatlah dan lihat mana yang cocok. Kinchuan mengangguk. Ketika pemimpin sekte melihat sepasang sepatu bot ini, dia sangat menyukainya karena terlalu indah. Dari kelihatannya, mereka cocok untuk dipakai wanita, dan pria tampan berbaju putih juga bisa memakainya. Jika seorang pria besar mengenakan sepatu bot seputih salju, pasti akan terlihat sangat aneh. Grandmaster merasakan sepatu bot dewa angin mengalir dan tercengang. Dia memandang Kinchuan dengan tak percaya. Nilai sepasang sepatu bot ini tak terukur. Itu terlalu menakutkan, untuk dapat meningkatkan kecepatan seseorang sebanyak empat kali. Konsep macam apa itu, lawannya hanya bisa waspada penuh, dan pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk menyerang. Dengan sepasang sepatu bot ini, mata pemimpin sekte itu berbinar. Dia tersenyum pada Kinchuan dan mengangguk, kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk menang. Pada sore hari, Kinchuan pergi ke Forging God Institute dan melihat tumpukan besar batu aneh elemen angin. Kualitas adalah prioritasnya, dan dia menemukan kualitas terbaik. Kemudian, dia mulai memalsukan dan mengukir jimat. Dia sibuk sepanjang hari dan malam. Batu angin ungu. Dia telah memalsukan lebih dari 10 pasang sepatu angin ungu. Jimat itu adalah jimat naga terbang, yang juga bisa meningkatkan kecepatan seseorang. Namun, karena materialnya tidak sebagus flowing wind divine boots, kecepatannya sekitar 3 kali lebih cepat. Ini sudah sangat menakutkan, jadi mereka yang mendapatkan sepatu angin ungu semuanya sangat bersemangat. Hal-hal ini di luar saya. Ini adalah kekuatan eksternal, jadi jika Anda tidak ingin bergantung pada kekuatan eksternal, Anda harus berpikir dengan hati-hati, kata Kincuan kepada mereka. Semua orang tahu tentang itu, tetapi tidak ada yang tidak menyukainya. Artefak ilahi adalah objek eksternal. Namun, artefak ilahi tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai objek eksternal, karena sebagian besar artefak ilahi memiliki kemampuan untuk mengenali tuannya. Selama mereka masih hidup, mereka akan menjadi milik mereka. Selain itu, artefak dewa terbuat dari bahan khusus, jadi pada dasarnya sangat sulit untuk dihancurkan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, semua orang berkumpul di Grand Plaza. Lingkungan dipenuhi dengan murid-murid dari Celestial Kilin Divine Institute, dan banyak dari mereka adalah murid sekte luar. Ada banyak orang, tapi tidak terlalu ramai. Lagi pula, tempat ini sangat besar, dan tidak banyak orang luar yang hadir. Yang pertama dimulai tentu saja adalah kompetisi pertukaran pemuda. Saat ini, tidak perlu menjadi tuan rumah. Seorang pemuda dari sekte Bunga Matahari kegelapan langsung naik. Murid dari sekte Bunga Matahari kegelapan, Huang Tianxiong, ingin menjadi sangat berani untuk mencari bimbingan dari saudara senior dan junior dari Institut Ilahi Kilin Surgawi. Aku ingin tahu saudara mana yang bersedia memberiku beberapa petunjuk. Pemuda itu tersenyum dan berkata kepada sekitarnya. Pertarungan semacam ini hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam beberapa lusin murid teratas dari sekte dalam. Yang lainnya semua bersorak. Kincuan juga telah berinteraksi dengan murid-murid teratas dari sekte dalam ini selama beberapa hari, jadi dia cukup mengerti. Dia melihat ke arah Huang Tianxiong di atas panggung, lalu melihat ke samping, dan berkata kepada seorang gemuk yang tinggi dan kokoh, Kakak Kai, kamu naik. Serang saja posisi ginjal kiri. Baiklah, Kakak senior Kai membawa tongkat besar dan naik. Mungkin karena sepatunya, tapi semua orang memperlakukan kincuan jauh lebih baik. Selain itu, kincuan juga menunjukkan pandangan jauh ke depan yang ajaib. Lagi pula, dia dikenali oleh Master Sekte, jadi mereka semua mendengarkan kincuan sekarang. Silakan, Kakak senior Kai berkata kepada pihak lain dengan tongkat besar. Kakak Kai, kamu kalah dariku terakhir kali. Kali ini, aku ingin melihat seberapa banyak kamu telah meningkat. Huang Tianxiong berkata sambil tersenyum. Bisakah kita mulai? Kakak senior Kai bertanya dengan cara yang sederhana dan jujur. Iya, Huang Tianxiong tertegun dan mengangguk. Ah! Sebuah halokaki melintas di tongkat besar di tangan kakak senior Kai. Kemudian, dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan sosoknya terbang seperti peluru meriam. Kemudian, dia mengayunkan tongkat besarnya dari kiri ke kanan. Batang besar itu membawa badai dan hancur. Karena sepatu angin ungu, kecepatan kakak senior Kai meningkat pesat. Karena itu, saat dia pindah, cuaca berubah. Ekspresi Huang Tianxiong juga berubah. Awalnya, Huang Tianxiong mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Tapi kali ini, dia kehilangan semua kelebihannya dan terpaksa mundur karena langkah pertama kakak senior Kai. Tapi sekarang, kecepatan kakak senior Kai tidak lebih lambat darinya. Apalagi senjatanya adalah senjata berat. Begitu kecepatannya tidak lagi kalah, dia pasti akan menghancurkan Huang Tianxiong. Huang Tianxiong hanya bisa mundur terus-menerus. Tapi kakak senior Kai mengingat kata-kata kincuan dan menyerang ginjal kiri Huang Tianxiong. Itu adalah salah satu titik akupuntur Huang Tianxiong. Apalagi ada aura berbahaya di sana. Oleh karena itu, kincuan meminta kakak senior Kai untuk menekan titik akupuntur Huang Tianxiong. Selama dia menyerang dengan mantap dan menekan Huang Tianxiong, dia akan bisa menang. Peng-peng. Wajah Huang Tianxiong sudah tertutup lapisan keringat. Dia sudah dalam keadaan sangat menyesal. Ledakan. Efek jimat pengganti muncul. Huang Tianxiong dikalahkan. Kakak senior Kai memenangkan pertempuran pertama. Itu adalah pembukaan yang indah. Huang Tianxiong berjalan menuruni panggung dengan linglung. Seorang kakak senior bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Anda mengalahkannya dengan mudah terakhir kali. Kecepatannya meningkat beberapa kali. Selain itu, dia mampu menekan titik akupunturku. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kartu trufku, kata Huang Tianxiong sedih. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jangan kalkulatif. Bigstone, kamu naik. Jangan berinisiatif menyerang. Cukup gunakan satu gerakan. Earth splitting strike, kata Mo Jing. Baiklah. Seorang pria super gemuk memegang palu besar berjalan ke atas panggung. Kincuan memandang pihak lain dan menggelengkan kepalanya. Kakak Kai kalah. Lemak ini seperti manusia batu. Dia berdiri di sana, tidak bergerak seperti gunung. Dia memegang palu panjang kepala bundar di tangannya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Senior magang broter Kai bergegas dan mengayunkan gada besarnya sekali lagi. Serangan pemecah bumi. Bigstone tiba-tiba menggunakan earth splitting strike dan langsung menabrak gada kakak senior Kai. Peng. Perbedaan kekuatan antara keduanya tampak sedikit besar. Setelah serangan ini, tubuh kakak senior Kai bergetar. Bigstone tiba-tiba menusuk dengan palu besar di tangannya. Palu besar itu langsung menuju ke arah kakak senior Kai. Peng. Dia langsung dikirim terbang keluar dari panggung. Efek jimat pengganti muncul. Batu besar menang. Bab 502. Kemenangan batu besar. Satu kemenangan, satu kekalahan. Kincuan memandang pria gendut di atas panggung. Dia sangat kuat dan stabil. Tidak ada cara untuk menggoyahkannya, jadi pada dasarnya tidak ada cara untuk menang. Gunung tak tergoyahkan lawannya sangat kuat. Seorang pria kurus berdiri dan berkata, Aku akan pergi. Kincuan mengangguk. Kaka Yun, setelah kamu naik, jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bergeraklah. Saat lawan menyerangmu, mundur dan serang hanya betis kirinya. Oke. Kaka senior Yun menggunakan sepasang belati. Setelah menaiki panggung, dia menghadapi lawannya. Pertandingan dimulai. Keduanya tidak bergerak. Seseorang harus mengambil langkah pertama. Bigstone tidak ingin berakhir seri, karena begitu berakhir seri, keduanya harus meninggalkan panggung. Tidak akan ada kesempatan untuk naik lagi. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk naik sampai mereka dikalahkan. Bigstone bergerak dan langsung bergegas menuju senior Broter Yun. Kecepatan Bigstone masih sangat cepat. Dia mengambil langkah besar dan menyeret palu bundar besar di tangannya saat dia bergegas menuju kakak senior Yun dengan momentum yang besar. Kakak senior Yun tidak bergerak sama sekali. Melihat batu besar yang sedang mengisi daya, tangannya dengan erat mencengkeram belati yang berkilauan. Jalur pembunuh senior Broter Yun memiliki keunggulan dalam kecepatan. Sekarang, dengan sepatu angin ungu yang diberikan oleh Kincuan, kecepatannya telah mencapai tingkat yang baru. Ah! Ketika masih ada jarak di antara mereka, Bigstone mengayunkan palu besar di tangannya dan menghancurkannya ke arah senior marsial Broter Yun. Bigstone bersiap untuk tetap tidak bergerak setelah serangan ganas ini. Dia siap untuk tetap diam seperti gunung, menghadapi segudang perubahan dengan tetap tidak berubah. Namun, saat dia mengayunkan palu, kakak senior Yun bergerak. Sosoknya melintas. Namun, pada saat ini, lapisan baju besi batu yang tebal muncul di tubuh tuannya, terutama yang ada di depannya. Kakak senior Yun mengingat kata-kata Kincuan dan langsung mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah dia sedang merangkak. Belati di tangannya langsung menebas betisnya. Bisa! Bunga darah yang indah muncul. Serangan ini menyebabkan tubuh Bigstone bergetar. Seluruh tubuhnya tertutup baju besi batu, tapi betisnya adalah yang terlemah. Hanya saja itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Apalagi betisnya relatif rendah, jadi biasanya tidak ada yang sengaja menyerang betis itu. Kecepatan kakak senior Yun benar-benar menghancurkan Bigstone. Serangan suksesnya segera meningkatkan kepercayaan diri senior Broter Yun, sementara kepercayaan diri Bigstone terguncang. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti gunung dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dikatakan bahwa serangan adalah pertahanan terbaik. Kakak senior Yun terus berurusan dengannya. Hanya masalah waktu sebelum dia menang. Terkadang, kemenangan atau kekalahan ditentukan dengan satu serangan. Selain itu, itu bukan serangan fatal, seperti serangan pembukaan senior Broter Yun. Tidak hanya melukai tubuh lawannya, tetapi juga melukai kepercayaan diri dan keyakinan lawannya. Pada akhirnya, kakak senior Yun menang dengan mengandalkan kecepatannya. Pada saat ini, ekspresi Mo Jing sedikit jelek. Ini adalah hasil yang tidak ingin dia lihat. Dulu, satu orang akan melawan beberapa orang dan memenangkan beberapa pertandingan. Sekarang, satu orang bergiliran menang dan kalah. Lai Feng, kamu pergi. Kata Mo Jing. N, seorang pemuda berbaju putih langsung berjalan ke Marsial Arena. Tindakan ini menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang atribut angin, atau pemahaman tentang dausurgawi atribut angin, keadaan, atau teknik kultifasi atribut angin khusus atau teknik bela diri. Namun, sudah pasti bahwa Lai Feng ini mahir dalam atribut angin, dan dia sangat mahir dalam hal itu. Apakah kamu siap? Lai Feng bertanya sambil tersenyum. Kakak senior Yun menganggup dan memasuki kondisi pertempurannya. Lai Feng berdiri di udara begitu saja dan mengulurkan tangannya perlahan. Angin puyuh menyebarkan awan. Tornado yang terlihat dengan mata telanjang dengan keras bertiup ke arah kakak senior Yun. Kakak senior Yun mengelak dan Lai Feng mendorong telapak tangannya lagi. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak senior Yun telah kalah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Tiga awan tersebar angin puyuh secara langsung memaksa saudara senior Yun ke dalam tornado. Setelah itu, Lai Feng menggelengkan kepalanya dan langsung melambaikan tangannya. Bila angin langsung melesat ke arah kakak senior Yun. Bisa. Darah bercecaran dan salah satu lengan kakak senior Yun langsung lumpuh. Kincuan mengerutkan kening. Serangannya benar-benar ganas. Maaf, aku tidak mengontrol kekuatanku dengan baik. Huh, tidak baik menjadi terlalu kuat. Lai Feng berkata seolah-olah dia meminta pemukulan. Dia sepertinya meminta maaf, tetapi kenyataannya, dia menggosok garam pada lukanya. Orang-orang dari Celestial Kilin Divine Institute secara alami memiliki ekspresi jelek. Namun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada luka dalam pertempuran. Wajah kakak senior Yun pucat. Dia berjalan dengan jejak kehancuran. Lengannya lumpuh dan kekuatan tempurnya langsung berkurang lebih dari setengahnya. Kincuan mengetuk dua jari dan menepuk pundaknya. Setelah kompetisi, aku akan mentraktirmu. Aku jamin kamu akan kembali normal. Kakak senior Yun tertegun saat melihat Kincuan. Kincuan menganggupkan kepalanya. Kakak senior Yun tersenyum. Ketika dia melihat tatapan prihatin semua orang, dia tersenyum bahagia, jadi bagaimana jika itu lumpuh? Lengan juga bisa sangat kuat. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka semangat juang yang begitu kuat akan tersulut. Ini membuat Kincuan tidak tahu harus merawatnya atau tidak. Orang lumpuh seperti dia tidak bisa memegang belati, tapi itu masih lebih kuat dari lengan biasa. Hanya saja dalam pertempuran di level ini, dia tidak bisa menggunakannya karena dia tidak bisa mengedarkan energi esensinya. Lai Feng ini terlalu kuat dan serangannya kejam. Sepertinya pihak lain tidak mau bermain lambat dan langsung mengirim Lai Feng. Dari segi kekuatan, Lai Feng harus berada di tiga besar generasi muda. Saya akan pergi. Seorang pria berjubah hijau berkata, Kakak Nuo, kamu harus berhati-hati. Kata Kincuan. Saudara senior Nuo ini dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit ahli di Akademi Ilahi Tian Kilin. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkannya sepenuhnya. Kakak senior Nuo tampan dan ramping. Dia mahir dalam kemampuan tipe kayu dan memiliki prestise yang sangat tinggi di Akademi Ilahi Tian Kilin. Reputasinya juga sangat baik dan dia adalah kekasih impian banyak murid perempuan. N. Kakak senior Nuo tersenyum dan berjalan. Kakak senior Nuo, tolong. Lai Feng tersenyum dan berkata. Silakan, kakak senior Nuo mengangguk. Angin puyuh. Kakak senior Nuo bergerak dan pohon hijau giyok muncul, menghalangi di depan angin puyuh. Sua-sua. Banyak angin puyuh menyapu pepohonan hijau giyok. Bum-bum, pupu. Angin puyuh meledak dan pepohonan terbelah. Kakak senior Nuo memegang tongkat kayu hijau subur di tangannya dan gelombang energi kehidupan mengalir di sekelilingnya. Dengan lambayan tangannya, sebuah tembakan merambat ke arah Lai Feng. Pohon anggur hijau langsung melilit kaki Lai Feng. Mata Lai Feng dipenuhi dengan penghinaan saat dia mendengus dingin. Angin puyuh yang tajam dipancarkan dari tubuhnya. Sampai jumpa. Tanaman merambat pecah dan sosok Lai Feng melintas saat dia menyerbu ke arah kakak senior Nuo. Bila angin muncul di tangannya, itu transparan dan mengeluarkan aura yang sangat tajam saat dia menebas ke arah kakak senior Nuo. Itu tanpa suara, tapi semua orang bisa melihat betapa menakutkannya pedang ini. Ekspresi kakak senior Nuo sangat serius saat dia melambaikan tongkat kayu berwarna hijau giok dan tanaman merambat mengelilingi tubuhnya. Oh pooh. Tanaman merambat terus pecah dan kakak senior Nuo terus mundur. Dia melambaikan tongkat kayu hijau gioknya dan pepohonan hijau muncul satu demi satu untuk menghalangi Lai Feng. Tapi kecepatan Lai Feng terlalu cepat. Kakak Nuo, tidak ada gunanya. Kamu masih terlalu lemah. Lai Feng berkata dengan sikap seorang ahli. Lai Feng sudah tiba di depan kakak senior Nuo dan menebas dengan pedangnya. Tiga bila angin ilusi. Tebasan ini terlihat biasa saja, tapi sebenarnya ada dua tebasan yang tersembunyi di dalamnya. Memadamkan. Bila pertama menembus tongkat kayu giok hijau senior broter Nuo. Bila kedua menembus jimat pengganti kakak senior Nuo. Bila ketiga menghindari kepala kakak senior Nuo dan mendarat di bahunya. Seketika, darah segar menyembur keluar dan lukanya parah. Maaf, aku bahkan tidak bisa mengendalikan ilusionari Wintry Blades. Senior broter Nuo beruntung hanya terluka. Kamu seharusnya bahagia. Lai Feng tersenyum. Bab 503. Maaf, aku bahkan tidak bisa mengendalikan ilusionari Wintry Blades. Senior broter Nuo beruntung hanya terluka. Kamu seharusnya bahagia. Kali ini, dia bahkan lebih sok dan pantas dipukuli. Tapi selain mengalahkannya di panggung bela diri, tidak ada cara lain. Tubuh kincuan melintas dan dia mendukung kakak senior Nuo. Dia mengeluarkan tiga jarum emas dan menusukkannya ke tubuhnya. Sial, dia terlalu berlebihan. Seseorang tidak tahan lagi. Sial, aku ingin dia mengalami perasaan ini. Kakak senior Tian Kilin Divine Institute, Tian Gang Zifeng berkata dengan marah. Tapi kekuatannya setara dengan Lai Feng. Apalagi Lai Feng adalah tipe angin dan bisa melayang di udara. Tian Gang Zifeng tidak akan bisa melakukan apapun. Tian Gang Zifeng adalah yang terakhir di sini dan jika dia kalah, maka reputasi Tian Kilin Divine Institute akan hilang. Di pihak Celestial Kilin Divine Institution, wajah para master dan sesepu pengadilan menjadi jelek tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebelumnya, bahkan jika seseorang meninggal, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cedera dan kematian tidak dapat dihindari dalam pertempuran. Selama mereka tidak sengaja membunuh atau melumpuhkan orang lain, itu akan baik-baik saja. Kincuan menggelengkan kepalanya, biarkan aku melakukannya. Tian Gang Zifeng dan yang lainnya memandang Kincuan dengan kaget. Sebenarnya, mereka mengira Kincuan tidak akan berpartisipasi karena penampilan Kincuan di aspek lain terlalu mencolok. Tidak mungkin kultifasinya menjadi kuat, jika tidak, itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat. Jadi ketika Kincuan berkata bahwa dia ingin naik, mereka semua tercengang. Kincuan tidak mengerti, ada apa? Kamu yakin mau naik? Tian Gang Zifeng memandang Kincuan dengan kaget. Tentu saja, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Kata Kincuan sambil menatap senior brother Nuo dan senior brother Yun. Kincuan berjalan ke panggung bela diri. En, kamu ingin melawanku? Lai Feng tersenyum pada Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan hanyalah murid luar tetapi dia tidak tahu mengapa pemimpin sekte Tian Kilin Divine Institute ingin dia menjadi wakilnya. Sebenarnya, dia mengira itu adalah gayung langit Zifeng. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melawannya. Bahkan jika itu adalah gayung langit Zifeng, dia masih bisa mengalahkannya. Dia tidak berharap tim gayung langit Zifeng tidak muncul, tetapi murid pelataran luar itu muncul. Dia adalah yang termuda dan dia masih menjadi murid pelataran luar. Jika seseorang harus menunjukkan poin penebusan, itu adalah bahwa dia adalah perwakilan dari generasi muda dari lembaga ilahi Celestial Kilin. Apakah kamu siap? Kincuan bertanya. Oh, baiklah, mari kita mulai. Lai Feng mengangguk, fluktuasi aneh di matanya. Kincuan mengeluarkan pedang abadi Dragon Fang dan melambaikan tangannya. Seketika, serigala naga meraung dan menyerbu ke arah Lai Feng. Lai Feng terkekeh. Dengan lambayan tangannya, tornado melilit Draconic Wolf. Kincuan melambaikan tangannya lagi dan memukul dua kali. Dua serigala Draconic lainnya menyerang Lai Feng. Lai Feng memandang Kincuan dengan jijik. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan dua angin puyuh lagi untuk mengendalikan Draconic Wolf Beast. Sosok Kincuan berkedip saat dia mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Putra surga berubah menjadi naga. Bayangan naga emas menyerang Lai Feng dengan raungan. Ekspresi Lai Feng berubah. Raungan naga ini membuatnya gemetar. Memadamkan. Lai Feng menyerbu ke langit dan angin di sekelilingnya berkumpul, membentuk binatang angin raksasa yang menyerbu ke arah naga emas. Hong. Binatang angin hancur dan naga emas melewatinya, tapi Lai Feng sudah mengelak. Semua orang terkejut. Mereka semua terkejut dengan penampilan Kincuan. Raungan naga itu, raungan naga yang menakutkan itu, auranya sangat kuat dan juga memiliki kekuatan hidup yang misterius. Murid-murid pelataran dalam dari Celestial Kilin Divine Institution semuanya tidak percaya. Tidak ada yang menyangka Kincuan begitu kuat. Sekarang, mereka mengerti mengapa pemimpin sekte menjadikannya wakil. Ada alasan untuk itu. Sayangnya, dia adalah elemen angin. Elemen angin yang kuat memiliki keunggulan di udara. Biduk surgawi Zifeng menghela nafas. Kincuan tahu bahwa dia bisa berdiri di udara. Karena dia masih ingin naik, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Kakak senior Yun memikirkannya dan berkata. Lai Feng melayang di udara dan menatap Kincuan dari atas. Perasaan ini sangat bagus. Kamu turun atau tidak? Kincuan memandang Lai Feng dan tiba-tiba berkata. Kalimat ini menyebabkan banyak orang tercengang. Bahkan ada beberapa orang yang tertawa. Bibir pemimpin sekte utara gelap meringkuk menjadi senyuman. Orang ini. Kenapa aku harus turun? Lai Feng tertegun. Aku hanya bertanya padamu. Jika kamu tidak ingin turun, maka jangan turun. Jika kamu ingin turun, maka turunlah. Omong kosong, Kincuan berkata langsung. Dia kemudian mulai mundur beberapa langkah. Banyak orang tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan. Lai Feng tercekik oleh kata-kata Kincuan. Tapi ketika dia melihat tindakan Kincuan, dia juga tidak mengerti. Kincuan berlari beberapa langkah dan kemudian melompat. Sepertinya ketinggiannya tidak cukup tinggi dan dia mendarat. Tindakannya sangat elegan tetapi tindakan ini menyebabkan mata banyak orang melotot. Beberapa bahkan pingsan dan hampir jatuh. Lai Feng juga merasa sedikit pusing. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia akan melompat? Mulut pemimpin sekte utara kegelapan berkedut. Kincuan berjalan kembali dan kemudian mulai berlari sekali lagi. Kemudian, dia mengambil langkah maju. Kali ini, dia tidak berhenti setelah dia bangun. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan auranya melambung. Ini juga berhasil. Kali ini, semua orang tercengang, dan bola mata mereka sekali lagi jatuh ke tanah. Setiap langkah lebih besar dan lebih cepat dari yang terakhir. Dengan langkah terakhir, dia menyerbu ke langit. Dengan baik. Tamparan Kincuan menghempaskan Lai Feng dari langit. Mentega. Lai Feng jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Baru kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Giginya berserakan di tanah dan hidungnya berdarah. Kincuan mengeluarkan kain dan mulai menyekat tangannya. Dia tidak mendapatkan apapun di tangannya. Tindakan Kincuan secepat percihkan api. Atau lebih tepatnya, tindakannya bergegas dan meledakan Lai Feng dengan tamparan begitu cepat sehingga sulit untuk mengikutinya. Suara renyah itu sangat renyah. Banyak orang senang dengan suara ini. Bagaimanapun, ini adalah Institut Ilahi Celestial Kilin. Penampilan Lai Feng sebelumnya benar-benar meminta pemukulan. Tamparan Kincuan jelas lebih memuaskan daripada membunuhnya. Tamparan ini bahkan mengejutkan banyak orang. Lai Feng sedikit bingung. Tapi dia segera kembali sadar dan terjadi keributan. Kakak senior Yun dan kakak senior Nuo merasa bahwa keluhan mereka sebelumnya telah dilampiaskan. Wajah mereka mengungkapkan senyum bahagia. Sudut mulut semua orang dari sekte bunga matahari kegelapan berkedut karena tamparan Kincuan. Seolah-olah dia telah menamparkan wajah mereka, dan mereka tidak lagi setenang dan berpuas diri seperti sebelumnya. Lai Feng berdiri dan menatap Kincuan dengan ekspresi muram. Ini, maaf. Aku terlalu cemas. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku menamparkan wajahku. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Kincuan berkata dengan canggung dengan ekspresi serius. Kalimat ini jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Bisa. Banyak orang menyembur keluar. Orang-orang dari Celestial Kilin Divine Institute merasa luar biasa dan mereka tidak bisa mengendalikan senyum di wajah mereka. Kata-kata Sok Lai Feng sepertinya terngiang di telinga mereka. Tapi sekarang, kata-kata Kincuan bahkan lebih keras dari tamparan itu. Master Sekte tidak mengatakan apa-apa tapi ada sedikit senyum di matanya. Orang ini benar-benar seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Bab 504. Adegan itu hening sejenak. Tamparan sebelumnya adalah tamparan keras ke wajah. Kepalanya berdarah dan kalimat terakhirnya adalah mengoleskan garam pada lukanya. Lai Feng akhirnya kembali sadar. Ekspresinya sangat jelek. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka. Untuk sesaat, darah mengalir ke kepalanya. Dia membuka mulutnya dan meraung pada Kincuan. F. Asteris cek ibumu. Seorang murid dari Sekte Besar memarahi seseorang. Ini adalah murid dari Sekte Super. Ekspresi Kincuan menjadi dingin. Dia menyimpan pedang surgawi gigi naga dan menyerang Lai Feng. Matanya tenang seperti air. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Yang paling. Kali ini, Kincuan tidak menamparnya. Sebaliknya, dia meraih pergelangan tangan lawannya dan mematahkannya. Tubuh Kincuan seperti Tyrannosaurus saat dia menendang lutut lawannya. Yang paling. Berhenti. Anggota Sekte Bunga Matahari kegelapan berdiri dan berteriak. Kincuan membalik tubuhnya dan menendang dan Tian lawannya, menghancurkannya. Lumpuh. Lumpuh total. Lai Feng terbaring di tanah seperti anjing mati. Kincuan mengangkat kakinya dan menginjak mulutnya, lalu menendangnya dari panggung bela diri. Siapapun yang memarahi ibuku tidak bisa hidup. Aku akan memberikan wajah Sekte Bunga Matahari kegelapanmu dan tidak akan membunuhnya. Kincuan berkata dengan tenang. Persaingan semacam ini tidak memungkinkan orang untuk membunuh atau dengan sengaja melumpuhkan. Tapi sekarang Kincuan melakukannya, semua orang bisa melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Pemimpin Sekte Utara kegelapan, bukankah menurutmu kamu harus memberi kami penjelasan? Pemimpin Sekte tanah berdiri dan berkata dengan wajah gelap. Pemimpin Sekte Wanita tersenyum dan berdiri, penjelasan apa yang kamu inginkan? Jika aku adalah Kincuan, aku akan melakukan hal yang sama. Sepertinya Sekte Bunga Matahari kegelapanmu perlu ditingkatkan. Kamu bahkan mengeluarkan orang seperti itu, bukan? Merasa malu. Sekte Bunga Matahari gelap menderita dalam diam. Wajah Sekte besar sangat penting. Performa Lai Feng benar-benar tak tertahankan, jadi mereka hanya bisa menelan kekalahan ini. Master Sekte Tan duduk tak berdaya. Sekarang Kincuan telah melampiaskan rasa frustrasinya, dia merasa lebih baik. Saat dia berdiri di peron, dia melihat ke sisi Sekte Bunga Matahari kegelapan. Lai Feng sangat kuat, tapi Kincuan sekarang adalah tokoh penguasa lapisan keempat. Selanjutnya, tubuh tiran yang luar biasa berada di lapisan kedua. Lai Feng hanyalah tokoh penguasa surga ketujuh. Setelah tokoh penguasa surga kelima, terutama surga ketujuh, seseorang akan mencapai kemacetan. Akan sangat sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Selain itu, perbedaan antara setiap lapisan hanya bisa digambarkan sebagai hal yang mengerikan. Selain itu, tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki seseorang, kemampuan bertarungnya akan berbeda bahkan jika mereka berada di alam kultivasi yang sama. Mo Jing juga sangat marah. Matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, dia muncul di panggung bela diri. Kamu sudah pergi terlalu jauh. Mo Jing menatap Kinchuan dengan dingin. Itu keren untuk menarik wajah panjang. Apakah nyaman? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Jing tertegun dan tersedak sesaat. Niat membunuh di matanya meningkat saat dia melihat Kinchuan. Aku sangat marah. Semoga beruntung untukmu. Kinchuan mencibir dengan jijik. Apakah setiap orang harus mengatakan bahwa mereka sangat marah? Apa gunanya marah? Pergi dan mainkan telurmu. Memiliki lidah yang tajam tidak dianggap sebagai keterampilan. Ambil ini. Tubuh Mo Jing melonjak dengan energi jahat, dan aura abu-abu mengelilinginya. Kinchuan membuka matanya, mengungkapkan Golden Divine Eyes. Xiao Chen tidak menggunakan kekuatan abadi mata ilahi dalam semua pertempuran ini. Mo Jing ini sebelum dia juga tidak menggunakannya. Kinchuan bahkan tidak menggunakan formasi lima elemen Buddha suci. Dia hanya mengeluarkan pedang abadi gigi naga dan mengeksekusi keterampilan sihir transformasi serigala ilahi. Mengaum Mengaum Tiga binatang serigala naga menyerang Mo Jing. Mengaum Beruang naga emas bumi muncul di samping Kinchuan. Domain gravitasi Rawat tanah Kinchuan sekarang sangat santai saat dia melayang ke langit. Sembilan langkah menentang surga Lima langkah Serangan ilahi Pa Lingkaran cahaya melintas, tapi itu bukan Leontin Giok jimat pengganti. Itu harus menjadi jenis harta pertahanan. Mo Jing dikejutkan oleh serangan Kinchuan. Bintang jahat Awan energi jahat memblokir Dragon Wolf Beast. Niat kegelapan Kinchuan juga mengeksekusi niat kegelapan. Kinchuan memiliki mata ilahi emas. Mata hitam pekat lawannya sangat cerah. Swash Dunia kegelapan Lingkungan menjadi gelap seperti tinta. Namun, Mo Jing tidak hanya tidak menunda, tetapi dia juga seperti ikan di air dalam kegelapan. Kekuatannya terus meningkat. Kinchuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Segel cahaya Buddha agung Bayangan Buddha emas muncul. Kemudian, cahaya keemasan perlahan menghilang. Api hitam menghilang, dan suara rintihan Buddha terdengar. Itu hikmat dan sakral. Mengaum. Beruang naga emas bumi meraung, dan paku naga emas bumi melonjak ke langit. Segel pengikat cahaya Buddha. Seekor naga emas melilit Mo Jing. Mengaum. Mo Jing memanggil salah satu binatang iblisnya. Binatang pemakan awan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam seperti bola. Itu memiliki sepasang mata hitam pekat dan mulut besar. Ia tidak memiliki kaki atau sayap, tetapi dapat berjalan di tanah, terbang di udara, berenang di air, dan berjalan di bumi. Kinchuan yakin bahwa Mo Jing pasti memiliki mata yang istimewa. Dia bisa melihat betapa menakutkannya Buddha radians binding sehel miliknya. Ada cara untuk menghindarinya. Namun, ini tidak penting. Kinchuan dengan santai menyerang dengan golden dragon fin. Mengaum. Beruang naga emas bumi meraung dan langsung menggunakan gerakan bumi. Sayangnya, itu dibungkus oleh golden dragon fin. Bahkan Kinchuan tidak yakin seberapa menakutkan tanaman anggur naga emas itu. Dia tidak berani mengatakan apakah itu adalah seorang seniman bela diri tingkat kaisar, tetapi jika itu adalah eksistensi di bawah tingkat kaisar, selama mereka terbungkus, mereka tidak akan dapat membebaskan diri kecuali mereka memiliki kemampuan khusus. Suara mendesing. Kabut hitam melintas. Yang mengejutkan Kinchuan adalah bahwa Mojing telah membebaskan diri dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Dia menyerang dengan tangannya. Cakar hitam legam terentang. Cakar naga bunga matahari gelap. Mengaum. Mata Kinchuan berbinar, dan dia menyerang dengan telapak tangannya juga. Cakar naga dewa facra. Mengaum. Dua raungan naga terdengar bersamaan. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Kemudian, cahaya kemasan dan cahaya hitam legam bertabrakan. Yin yang hen. Kinchuan menggunakan Yin yang crossing wall steps. Sosoknya mendesak ke depan dengan panik saat dia menyerang dengan tangan Yin Yang. Terkadang, dia menyerang dengan forging Godhammer. Itu kedap udara. Tubuh tiran yang luar biasa bisa melipat gandakan efeknya. Orang bisa membayangkan kekuatan teknik bela diri ini. Mojing sangat kuat. Meski begitu, dia terus mundur. Setelah beberapa saat, wajahnya pucat dan dia mengalami luka dalam. Tangan Yin Yang berada di tingkat ketiga. Efeknya bisa tiga kali lipat. Kekuatan ini membuatnya hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tingkat kaisar. Yin Yang Hen, Yang Hammer. Tangan Kinchuan terus memukul. Lawannya ditutupi Yin Qi. Yin Dan yang menetralkan satu sama lain, dan Yin Dan yang saling membangkitkan. Itu tergantung pada bagaimana mereka menggunakannya. Kinchuan jauh di depan Mojing dalam hal Yin Yang Dao. Sekarang, setiap serangan membuat Mojing tidak nyaman dan ingin muntah darah. Kinchuan menghantam dengan tangan Yin Yang tiga kali berturut-turut. Mojing memuntahkan darah dan jatuh dari panggung bela diri. Kinchuan menang. Kinchuan mengalahkan Mojing. Itu berarti pertarungan satu lawan satu telah berakhir. Namun, Sekte Bunga Matahari kegelapan tidak dapat menerima hasil ini. Belum lagi Sekte Bunga Matahari kegelapan, bahkan Institut Tian Kilin Divine tidak bisa mempercayainya. Tetapi pada saat ini, sesosok berjalan mendekat. Kinchuan menyipitkan matanya. Tubuhnya berkedip dengan pesona petir. Dia memakai Flowing Wind Divine Boots. Ketika Master Sekte melihat sepasang sepatu bot ini, matanya yang indah menyipit. Dia menatap Kinchuan. Banyak orang mengenali wanita cantik ini. Bab 505. Itu adalah orang asing Sekte Luar. Dia muncul di peron begitu saja. Dua murid Sekte Luar dari Tian Kilin Divine Institute berdiri di pertempuran terakhir dari pertempuran pemuda antara dua Sekte Super. Agak ironis tapi membuat banyak orang heboh. Bukankah dia kakak senior dari Sekte Luar? Seseorang bertanya dengan kaget. Iya, kenapa dia berdiri di peron? Kinchuan memandangi orang asing itu dan berkata, Sudahkah kamu memikirkannya? Kakak Kin, kembalilah ke Sekte Bunga Matahari kegelapan bersamaku. Aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Orang asing itu memandang Kinchuan dan berkata dengan serius. Kalimat ini menyebabkan keributan. Kakak senior ini sebenarnya dari Dark Sunflower Sek. Kinchuan menatapnya, Apakah menurutmu bijaksana untuk mengungkap identitasmu dalam situasi ini? Aku hanya ingin kamu pergi bersamaku. Kinchuan, aku tidak suka wanita, aku suka kamu. Orang asing itu tiba-tiba menatap Kinchuan. Kinchuan tertegun. Tetapi pada saat itu, sambaran petir tiba-tiba muncul di tubuh Kinchuan. Saat berikutnya, orang asing itu muncul di samping Kinchuan. Belati meluncur di tenggorokannya dan lingkaran cahaya muncul. Efek dari jimat pengganti batu abadi mistik emas muncul. Di tangan orang asing itu ada belati menyilaukan yang memancarkan petir mendesis. Aku adalah putri pemimpin sekte-sekte bunga matahari kegelapan. Hari ini, aku akan mewakili sekte bunga matahari kegelapan untuk bertarung denganmu. Kata orang asing itu. Wah! Ada keributan dan ada berbagai macam komentar. Sepuluh tahun, sekte bunga matahari gelap benar-benar tercelah. Mereka sebenarnya memiliki mata-mata di Tianqilin Divine Institute. Untungnya, itu hanya sekte luar. Wanita ini sebenarnya bersembunyi di Tianqilin Divine Institute selama sepuluh tahun. Kakak senior bersembunyi begitu dalam. Banyak orang di sekte dalam mengetahui tentang murid perempuan yang cantik dan istimewa ini. Dalam hal kekuatan, dia bisa memasuki sekte dalam tapi dia tidak sebaik sekte dalam. Berbicara secara logis, dia adalah seorang mata-mata dan harus memasuki sekte dalam. Dengan begitu, dia akan mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi ada aturan di dunia sekte. Tidak apa-apa jika mata-mata itu tetap berada di sekte luar tetapi jika dia memasuki sekte dalam dan ditemukan, dia akan dibunuh tanpa ampun. Sekarang identitas orang asing telah terungkap, banyak orang merasa tidak nyaman, tapi itu saja. Grandmaster Tan tersenyum pada orang asing itu. Sekarang gadis ini telah muncul, semuanya harus diselesaikan. Pada saat ini, ekspresi kincuan sangat serius. Wanita ini terlalu berbahaya. Kecepatannya terlalu cepat, dan dia menggunakan petir. Dia memiliki tubuh roh petir, jadi dia bisa membunuh orang tanpa terlihat. Memadamkan. Lima elemen formasi Buddha suci. Awan ilahi pelindung. Dengan lambayan tangannya, kincuan memanggil Dragon Leopard Beast. Kemampuan petir juga dikenal sebagai kemampuan yang paling menakutkan, terutama jika menyangkut tubuh roh petir. Kemampuan ini bahkan lebih mengerikan karena kilat dapat melumpuhkan lawan dan membunuhnya seketika. Kakak Kin, tolong. Orang asing itu berkata kepada kincuan. Wanita ini sangat mendominasi. Jimat pergantian batu abadi misterius emasnya benar-benar dihancurkan olehnya. Ini menyebabkan hatinya menjadi tenang, dan dia diam-diam tenggelam ke dalam tubuhnya sendiri. Pada saat ini, dia merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat halus. Mata dewa emas di lautan kesadarannya menyala, dan lingkaran cahaya emas memasuki tubuhnya. Begitu saja, kincuan terkejut. Mata ilahi emas kincuan diaktifkan secara otomatis. Orang asing itu bergerak, dan sambaran petir muncul di atas kincuan. Tetapi pada saat ini, mata kincuan dapat dengan jelas menangkap lintasan petir. Oleh karena itu, dia sedikit memiringkan tubuhnya, dan dengan tenang menghindarinya. Mata kincuan berbinar. Tindakan sebelumnya itu tampaknya merupakan penghindaran naluriah. Ini adalah perpaduan tubuhnya dan golden divine eye. Fusi sempurna. Baru sekarang tubuhnya benar-benar menyatu dengan golden divine eye. Pada saat ini, dia merasa bahwa golden divine eye telah menjadi matanya sendiri. Perasaan ini sangat bagus. Pada saat ini, kendalinya atas medan perang bahkan lebih teliti, dan kemampuan tempur pribadinya langsung memasuki dunia yang sama sekali baru. Baik itu pedang putra surga, tangan yin yang, atau kemampuan lainnya, karena perpaduan tubuhnya dan mata dewa emas, mereka akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Of. Of. Tingkat lima tingkat raja. Tingkat enam tingkat raja. Kincuan juga tercengang karena dia telah menembus dua alam berturut-turut, tetapi dia segera merasa lega. Kemampuan golden divine eye tidak mengejutkan. Orang asing itu tertegun. Petirnya benar-benar meleset, dan itu tidak mengenai dia sama sekali. Selain itu, itu memungkinkan pihak lain untuk langsung menembus dua alam. Dia melambaikan tangannya lagi, dan tiga sambaran petir langsung menyelimuti Kincuan. Sosok Kincuan melintas di ruang kecil, lalu dia melompat keluar, langsung berlari ke arah orang asing itu. Orang asing itu tidak terburu-buru. Dia melambaikan tangannya, dan tiga sambaran petir berturut-turut menghalangi gerak maju Kincuan. Namun, pada saat ini, Kincuan tampaknya berada di tanah tak bertuan, dan dia dengan mudah melewatinya. Dia semakin dekat dan dekat dengan orang asing itu. Orang asing itu mengerutkan kening. Kekuatan Kincuan telah melebihi harapannya. Setelah mundur lagi, palu perak kecil muncul di tangannya. Itu ditutupi dengan rune guntur. Belati di satu tangan, dan palu kecil di tangan lainnya. Jimat kuno itu menakutkan. Bahkan Kincuan terkejut. Dia tidak lagi memiliki apapun untuk melindungi hidupnya. Jika tubuhnya tidak benar-benar menyatu dengan Golden Divine Eye pada saat kritis, dia tidak akan mampu melawan wanita ini sama sekali. Dia telah berpura-pura di masa lalu, seperti tukang daging itu. Jika dia memukul tukang daging itu sekali, itu sudah cukup. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memikirkan masa lalu, dan dia tidak ingin memikirkannya terlalu dalam. Dia juga tidak ingin tahu mengapa dia melakukan ini. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengalahkannya. Kincuan telah membawa binatang naga macan tutul bersamanya untuk berjaga-jaga. Selama tidak ada bahaya, Kincuan akan tetap melakukannya sendiri, karena pertempuran ini sangat penting baginya. Golden Divine Eye benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Setelah pertempuran ini, dia merasa bahwa Golden Divine Eye terbuat dari daging dan darah, dan integrasi menjadi semakin sempurna. Boom, boom. Orang asing itu mundur lagi. Rune pada palu perak di tangannya menyala, dan sambaran petir setebal pergelangan tangan langsung menghantam Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya. Golden Divine Eye melihat bahwa serangan ini hampir tidak dapat dihindari. Ini harusnya mirip dengan Dragon Leap milik Dragon Leopard Beast. Kincuan terkejut. Karena dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kincuan menggerakkan kesadarannya, dan bola api besar muncul di atasnya. Itu adalah bola api-api naga bumi. Hampir pada saat yang sama, Dragon Leap dari Dragon Leopard Beast menghantam orang asing itu untuk mencegahnya menyerang lagi. Meretih. Boom, boom. Api bumi dan petir bentrok bersama, menciptakan suara yang sangat besar. Kincuan tersenyum. Api naga bumi miliknya dapat digunakan sebagai perisai, dan efeknya luar biasa. Itu memblokir gerakan pembunuh orang asing itu. Tampaknya pertarungan yang sebenarnya adalah hal yang bagus, dan hadiahnya tidak kecil. Tentu saja, jika tubuhnya tidak benar-benar menyatu dengan mata dewa emas, dia tidak akan punya waktu untuk menggunakan api naga bumi untuk memblokirnya. Oleh karena itu, integrasi sebenarnya dari mata ilahi emas dengan tubuhnya lebih berharga daripada mendapatkan senjata ilahi. Kincuan. Yang kembali sadar, menyipitkan matanya. Wanita ini tahu bahwa dia tidak punya apa-apa untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tetap menyerangnya. Jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Wajah Kincuan dingin. Karena orang asing itu menginginkan hidupnya, dia tidak perlu bersikap sopan. Memadamkan. Kincuan mengulurkan tangannya, dan cambuk panjang yang menyala muncul. Cambuk api naga bumi sepanjang 100 meter menyerang. Dengan baik. Orang asing itu mengelak ketakutan. Petir perak di matanya menyala, dan dia melihat apa itu. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Cambuk yang menyala-nyala itu benar-benar mencapai panjang 100 meter yang mengerikan. Sampai jumpa. Mata dewa emas Kincuan mengunci orang asing itu, dan cambuk ketiga memukulnya. Cahaya menyala. Efek jimat pengganti muncul. Bab 506. Master Sekte Tan ketakutan. Dia dengan cepat menghentikan pertempuran dan mengaku kalah. Lagipula, orang asing itu tidak bisa mengalahkan Kincuan. Jika sesuatu terjadi pada orang asing itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kincuan berhenti. Karena dia mengaku kalah, pertempuran berakhir. Orang asing itu tampak agak kesepian. Dia tidak menyangka akan dikalahkan, dan secara menyeluruh. Menurut pendapatnya, mudah baginya untuk mengalahkan Kincuan. Tetapi dia tidak menyangka dia akan menghindari petirnya yang menakutkan. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan siapapun di bawah level Marsial Emperor. Dia memiliki tubuh roh petir dan warisan guntur. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun, dia telah dikalahkan hari ini. Dia benar-benar dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya dan berada di level yang lebih rendah darinya. Dia memandang Kincuan, berbalik, dan berjalan ke bawah. Kincuan juga berjalan turun. Selanjutnya, itu akan menjadi pertarungan 5 lawan 5. Dia tidak tahu apakah pemuda dari sekte bunga matahari kegelapan ini akan terus bertarung, tetapi Kincuan tahu bahwa benih api yang dia ungkapkan pada dasarnya akan membuat pihak lain menyerah, karena efek dari jimat pengganti orang asing dan Leontine Giok telah muncul. Itu seperti yang diharapkan Kincuan. Generasi muda kehilangan pertarungan 5 lawan 5. Dengan cara ini, Tian Kilin Divine Institute menang melawan sekte bunga matahari gelap. Pada saat ini, Master Sekte Tan berdiri dan berkata, Guru Sekte Utara Gelap, kompetisi hampir berakhir. Mengapa kita tidak mengadakan pertarungan 5 lawan 5? Mata jernih dan tegak Master Sekte Tan memiliki jejak fluktuasi yang tidak diketahui. Mata Penatua Yu juga memiliki sedikit rasa dingin. Mata Ilahi Emas Kincuan benar-benar berbeda sekarang. Sekarang, Kincuan berada di level yang berbeda. Dia berada di tahap ke-6 dari alam Raja Manusia. Selain perpaduan sempurna dari tubuhnya dan mata Dewa Emasnya, dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup bahkan saat menghadapi Pangkat Kaisar. Tentu, Master Sekte Dark North berdiri dan berkata, Silakan, Master Sekte Tan tersenyum. Silakan, Master Sekte Dark North menganggup dan berkata, Master Sekte Dark North menatap Kincuan, dan Kincuan menganggup padanya. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung. Tidak hanya mereka harus bertarung, mereka harus mengalahkan mereka dengan kejam. Mereka harus memukuli mereka sampai mereka takut dan tidak memiliki niat buruk. Kincuan juga mengikuti Master Sekte Dark North ke atas panggung. Lima orang di sisi lain adalah Master Sekte Tan, Penatua Yu, dan tiga lelaki tua lainnya. Mereka semua adalah Penatua. Di pihak Kincuan, ada Kepala Sekte Dark North, Kincuan, Kepala Departemen Bumi, Kepala Departemen Kayu, dan Tetua Wu. Melihat bahwa Kincuan ada di antara mereka, Master Sekte Tan berkata sambil tersenyum, mungkinkah Institut Ilahi Kilin Surgawi tidak memiliki orang lain. Mengapa mereka membiarkan seorang junior naik? Master Sekte Neter Utara tersenyum. Kincuan saja sudah cukup. Sekte Master Tan mengolok-olok bahwa Celestial Kilin Divine Institute tidak memiliki siapapun, tetapi Master Sekte Dark North membalas. Sepertinya tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Seorang junior sudah cukup. Kincuan, tidak ada yang bisa kulakukan tentang bahaya ini. Aku akan menempatkanmu dalam bahaya, tapi aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Tuan Sekte Utara gelap berkata dengan lembut. Aku memahami kesempatan sebelumnya. Di depan mereka, aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Kali ini, aku benar-benar bisa melakukannya. Jangan khawatirkan aku, aku mungkin memberi kalian semua kejutan besar. Jika mereka bisa membunuh, maka membunuh. Jika mereka bisa melumpuhkan, maka melumpuhkan. Mereka sudah berpikir untuk membunuh. Kincuan dan Master Sekte berkomunikasi dengan cara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Master Sekte Dark North tertegun, tapi dia mengangguk. En. Tuan Sekte Utara gelap, besiaplah. Pertempuran akan dimulai dalam tiga napas. Kata Master Sekte Tan. Mengaum. Di sana. Master Sekte Tan menggunakan formasi harimau putih. Formasi harimau putih untuk dibunuh. Formasi lima elemen Sein Buddha. Posisi Dewa Tujuh Bunga. Kincuan memanggil Dragon Leopard Beast dan kemudian menugaskan formasi. Kincuan masih menempati permukaan air. Pertempuran dimulai. Kecakapan surgawi mata dewa. Sua, cahaya kemasan menyapu, dan cahaya kemasan yang sangat mendominasi menyala. Semua kekuatan berkurang 20%. Lawannya adalah seniman bela diri Emperor Stage. Seorang seniman bela diri panggung kaisar gagal untuk menekan seorang seniman bela diri tahap raja, dan malah ditekan oleh seorang seniman bela diri tahap raja. 20% dari kekuatan seniman bela diri Emperor Stage jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Tiba-tiba berkurang 20%, mereka hampir muntah darah. Sok, takut, gelisah. Untuk pertempuran antara seniman bela diri Emperor Stage, kekuatan abadi yang menakutkan dari mata dewa pasti menantang surga. Meskipun Kincuan memiliki Earth Dragon Flame, dan itu sangat menakutkan, melawan seniman bela diri Emperor Stage, seorang seniman bela diri Emperor Stage dengan kekuatan Imperial Metal Essence dapat melawan seniman bela diri Emperor Stage tanpa kekuatan Imperial Metal Essence. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Kincuan saat ini untuk menggunakan api naga bumi untuk melukai seniman bela diri panggung kaisar ini. Pertempuran akan segera dimulai, dan segera dimulai. Kincuan berenang berkeliling, dan setiap orang menemukan satu. Penatuayu itu, di sisi lain, menyerbu ke arah Kincuan. Kincuan juga membenci Penatuayu ini. Dia sedang memikirkan apakah dia bisa membunuh orang ini. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia perlu menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama. Tinju gelombang kaca hebat. Penatuayu seperti ikan yang berenang. Dengan sekejap, dia sangat jauh. Teknik gerakannya sangat halus sehingga memberikan dampak visual kepada orang-orang. Kincuan mengaktifkan mata dewa emasnya dan dengan cepat mengelak. Dia mampu menghindari setiap serangan. Yin Yang melintasi langkah dunia, ilusi Yin Yang. Master Sekte Dark North dan Master Sekte Tan Bentrok. Orang tua yang anggun ini sangat kuat, tetapi Master Sekte Dark North, yang memiliki sepatu dewa angin mengalir, posisi dewa tujuh bunga, dan formasi lima elemen Buddha suci, seperti dewa. Dia langsung menekan Master Sekte Tan. Pencari jalan dewa air. Kemarahan dewa air. Air menjungkir balikkan dunia. Air emas yang lebat. Awalnya, para Master dan Tetua Pengadilan Celestial Kilin Divine Institute lebih rendah daripada Sekte Bunga Matahari Kegelapan. Tapi sekarang, mereka menekan pihak lain, setidaknya sedikit. Lagi pula, mata dewa Kincuan yang abadi mungkin secara langsung melemahkan kekuatan pihak lain sebesar 20%. Segel Intelek Pengikat Cahaya Buddha Kincuan mengambil kesempatan. Segel Intelijen Pengikat Cahaya Buddha langsung mengenai seorang pria parubaya yang bertarung dengan Master Pengadilan Bumi. Setelah mata dewa emas dan tubuh Kincuan benar-benar menyatu, kepercayaan diri, kontrol, dan deduksinya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Segel Kecerdasan Pengikat Cahaya Buddha ini dengan sempurna menjerat pihak lain. Ledakan Staff Besar Master Pengadilan Bumi langsung menabrak kepala pihak lain. Pedang Api Naga Emas Sua Itu langsung menebas tenggorokan. Ini adalah kemampuan yang diperoleh Raja Binatang Macan Tutul Naga. Sabar Api Naga Emas ini bahkan lebih kuat daripada kemampuan Raja Binatang Macan Tutul Naga untuk memotong daging. Itu secepat kilat dan membawa kekuatan Api Naga. Serangannya yang tajam adalah yang terbaik dan bisa dianggap sebagai kartu truf yang menakutkan. Itu. Master Pengadilan Bumi juga tertegun. Dia memandang Kincuan dan berkata, Haha, anak baik. Pertempuran ini sudah berubah. Ini bukan lagi kompetisi, tapi pembantaian. Kincuan menggunakan tekniknya untuk berkoordinasi dengan Dragon Leopard Beast. Segera, dua orang lainnya terbunuh. Salah satunya adalah Elder Fish. Dia dibunuh oleh kerjasama Kincuan dan Master Sekte Kegelapan Utara. Master Sekte Tan juga terluka parah. Bahkan jika kultivasinya tidak lumpuh, itu akan sangat berkurang. Katakan pada Master Sektemu untuk tidak selalu berpikir untuk melahap orang lain. Kamu bukan orang dari jalur iblis, kata Master Sekte Dark North dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari Sekte Bunga Matahari Gelap pergi dengan sedih. Mereka bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Orang asing itu juga pergi. Sebelum dia pergi, dia melihat Kincuan. Kincuan juga melihatnya, tapi hatinya sangat tenang. Dia memalingkan muka. Orang asing itu pergi. Aroma ilahi yang samar tercium. Kincuan tahu bahwa Master Sekte Kegelapan Utara telah tiba. Dia berbalik dan melihat Master Sekte Kegelapan Utara berdiri di belakangnya dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu menyukainya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah Sekte Bunga Matahari Gelap akan datang lagi? Bab 507 Kali ini, dia tidak membunuh mereka semua karena dia tidak ingin memaksa Sekte Bunga Matahari Kegelapan untuk bertarung sampai mati dengan Institut Ilahi Kilin Surgawi. Selain itu, jika ada pertempuran besar di sini, Institut Ilahi Celestial Kilin juga akan menderita banyak korban. Membunuh beberapa orang bisa mengintimidasi mereka. Terima kasih, Tuan Kecil. Master Sekte Dark North tersenyum dan menatap Kincuan. Jika bukan karena pria kecil ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Institut Ilahi Celestial Kilin kali ini? Lima akademi bahkan mungkin berhasil memaksanya turun tahta. Itu bukan masalah besar baginya untuk turun tahta, tetapi jika Sekte Bunga Matahari Gelap datang, mereka pasti akan menelan Institut Ilahi Kilin Surgawi. Memikirkannya saja membuatnya takut. Ketika Kincuan mendengar Tuan Kecil ini, dia merasa aneh. Dia memandang Master Sekte dan berkata, Kamu harus memanggilku dengan namaku. Ini benar-benar aneh. Master Sekte Dark North tersenyum, Kenapa? Kamu masih sangat muda, apa salahnya memanggilmu Tuan Kecil? Kincuan menggaruk kepalanya, tidak baik menyebut pria muda. Lagi pula, aku tidak muda, tidak muda. Master Sekte Dark North tidak mengerti. Dia memandang Kincuan dan merasa sedikit bertentangan. Itu sudah menjadi masalah pria. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Oke, oke, Kincuan, apakah kamu masih akan tinggal di Sekte Luar? Kincuan mengangguk, Sama saja dimanapun aku berada. Aturan tidak bisa dilanggar. Tiga tahun akan berlalu dalam sekejap. Aku akan mentraktirmu makan. Master Sekte Dark North memandang Kincuan. Kincuan tersenyum, Aku akan mentraktirmu. Terima kasih telah merawatku terakhir kali. Oke, lalu bagaimana kamu akan memperlakukanku? Master Sekte Dark North tidak menahan sama sekali dan tersenyum. Kincuan memikirkannya dan berkata, Saya akan membuatnya sendiri. Bawakan saya untuk mencari beberapa bahan. Mudah untuk menemukan bahan-bahannya. Dia pergi ke restoran dan mengambil beberapa bahan. Kemudian, dia pergi ke halaman Master Sekte. Kamu tahu cara memasak? Master Sekte Dark North menatap Kincuan dengan heran. Kincuan tersenyum, Memasak itu sangat sederhana. Kincuan merasakan keakraban dengan halaman tempat dia berada sebelumnya. Dia telah tinggal di sini selama satu malam, Dan Master Sekte Kegelapan Utara telah menemaninya di sini selama satu malam. Meskipun Master Sekte ini tinggi dan perkasa, Itu lebih merupakan perasaan. Paling tidak, ketika Kincuan berinteraksi dengannya, Dia merasa bahwa dia mudah untuk didekati. Namun, dia juga tahu bahwa ada alasan lain di balik itu. Kincuan telah banyak membantunya. Selain perbedaan usia di antara mereka, Pemimpin Sekte Utara Kegelapan sedikit lebih tua dari Kincuan. Di matanya, dia lebih seperti adik laki-laki. Kincuan dengan terampil mencuci dan memotong sayuran di dapur. Master Sekte Kegelapan Utara sedang menonton dari samping. Meski pria ini mengenakan celemek, Dia tetap tampan seperti biasanya. Dia memiliki aura yang tenang dan alami tentang dirinya Yang membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, ketika dia marah, Dia juga sangat kejam. Adegan Lai Feng berbicara kasar dan lengan Dan kakinya patah dan mulutnya hancur Masih segar dalam ingatannya. Saat itu, dia merasa sangat aman. Master Sekte Kegelapan Utara benar-benar merasakan Rasa aman dari Kincuan. Meski kekuatannya masih lemah, Dia bisa membantunya membalikkan keadaan. Aroma piring tercium keluar dan mengganggu pikirannya. Dia memandang Kincuan dengan tak percaya. Dialah yang membuat hidangan ini dan rasanya sangat enak. Tubuh Tuan Kincuan yang luar biasa telah naik ke alam kedua. Bahkan kelezatan masakannya meningkat tiga kali lipat. Akan sulit untuk rasanya tidak enak. Sangat cepat, ada meja yang penuh dengan hidangan. Empat sayuran, empat daging, dan satu sup. Master Sekte Dark North Sekte duduk di meja dan kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Kincuan yang tersenyum dan merasa sedikit aneh. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Dia melihat sekeliling. Ini adalah halamannya dan sepertinya dipenuhi dengan kehidupan. Itu adalah perasaan yang sangat ajaib. Di masa lalu, dia makan sendirian. Pemimpin Sekte, cicipi masakanku dan lihat apakah kamu menyukainya. Kincuan tersenyum. Dia menganggupkan kepalanya dan menggigitnya. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Masakanmu jauh lebih enak daripada koki manapun. Bagus pemimpin Sekte menyukainya. Ayo, coba ini. Jangan hanya makan sayur. Kincuan meletakkan piring di depannya. Dia ingin tertawa tetapi juga merasa pahit. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang begitu peduli padanya. Dia tersenyum. Kincuan, kamu juga makan. Piring di atas meja selesai dengan cepat. Dia makan cukup banyak juga dan menatap Kincuan dengan malu. Aku sudah lama tidak makan. Apalagi yang kamu tahu. Aku tahu cara makan dan aku bisa makan banyak. Kincuan tersenyum. Mengganggu. Master Sekte Dark North berkata dengan kesal. Kalimat ini mengejutkan dia dan Kincuan. Kincuan tidak menyangka seorang Dewi seperti dia mengucapkan dua kata ini dengan cara yang begitu feminin. Sedangkan untuk Master Sekte Dark North, dia tidak menyangka dirinya akan seperti ini. Namun, dia tidak merasa terlalu canggung. Dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Saya masih sangat ingin tahu mengapa Anda bergabung dengan Institut Ilahi Kilin Surgawi. Untuk menemukan istriku, Kincuan menghela nafas. Istri, kamu sudah menikah. Master Sekte Dark North menatap Kincuan dengan kaget. N, Kincuan memperlakukan Suhe sebagai istrinya, wanitanya. Di mana dia? Dia bertanya. Aku tidak tahu. Aku pergi dari wilayah biasa ke wilayah Suan, wilayah surga dan kemudian wilayah roh. Tapi aku masih belum menemukan berita tentang dia. Kincuan berkata dengan getir. Anda mencari di tiga domainnya. Master Sekte Kegelapan Utara tertegun. Karena Kincuan berasal dari wilayah biasa. Apa yang harus dia lakukan untuk sampai ke sini? Kerja keras macam apa yang dia lakukan? Iman macam apa yang harus dia dapatkan di sini? Master Sekte Kegelapan Utara sangat terkejut. Iya, wilayah roh terlalu besar. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencari kekuatan yang lebih besar untuk bergabung. Akan lebih baik jika saya bisa menjadi terkenal di wilayah roh dan memberitahu dia bahwa saya datang ke wilayah roh. Jika dia masuk wilayah roh. Kincuan tersenyum. Dia pasti sangat bahagia. Dia berkata dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Petunjuk apa yang kamu miliki? Apakah kamu hanya mencari satu orang? Mengapa dia meninggalkanmu? Mengapa kamu tidak memberitahuku dan melihat apakah aku dapat membantumu? Dia bertanya. Aku hanya tahu dia ada di Hundred Flower Palace. Pernahkah kamu mendengar nama ini? Istana Seratus Bunga. Wilayah roh terlalu besar. Aku belum pernah mendengarnya. Dia berpikir sejenak dan berkata. Kincuan sudah lama bersiap sehingga dia tidak kecewa. Kincuan. Aku akan membantumu mengawasi berita Istana Seratus Bunga. Sebelum mereka pergi, Sek Master Dark North berkata kepada Kincuan. Terima kasih, pemimpin Sekte. Tidak perlu berterima kasih padaku. Biarkan aku makan beberapa kali lagi. Dia tersenyum. Kincuan tertegun dan tersenyum. Tidak masalah. Selama kamu mau makan, aku bisa memasak untukmu setiap hari. Benar-benar. Dia menatap Kincuan sambil tersenyum. Tentu saja. Tapi tidak peduli seberapa bagusnya. Kamu akan bosan. Itu benar. Terima kasih, Kincuan. Kincuan berkata dengan sopan dan kembali ke sekte luar. Dia bertemu dengan Taitan dan Lijian Xiao. Ketiganya pergi ke rumah Kincuan dan mengambil anggur. Mereka mengobrol dan minum. Karena Kincuan, tidak ada yang berani menggertak Taitan dan Lijian Xiao. Bahkan murid baru dari angkatan ini tidak diintimidasi. Yang Kuan berperilaku baik dan Yan Siu juga berperilaku baik. Bab 508. Waktu berlalu tanpa sadar dan dalam sekejap mata, itu adalah tahun baru. Kincuan telah berada di Tiankilin Divine Institute selama sekitar satu tahun. Kultivasi Kincuan masih pada tahap enam raja manusia tetapi stabil dan kekuatan tempurnya terus meningkat. Kombinasi mata dewa emas dan tubuhnya memungkinkan Kincuan berkultivasi jauh lebih efisien. Sejak kembali, selain pergi ke Forging God Institute, Kincuan menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi, menyimpulkan, meneliti formasi, jimat. Hari ini adalah malam tahun baru. Kincuan datang ke puncak tertinggi Tiankilin Divine Institute sendirian. Angin malam sangat dingin dan kembang api terus meledak di langit. Tiankilin Divine Institute juga sangat meriah. Sekte luar dan dalam melepaskan kembang api, membakar api unggun, dan memanggang makanan. Itu adalah pemandangan yang damai. Bulan di langit cerah seperti piring perak. Itu sangat indah dan cerah. Tanpa sadar, dia tenggelam dalam pikirannya. Sulit bagi seseorang untuk merasa kesepian di luar. Setiap orang membutuhkan seseorang yang dekat dengan mereka, seseorang yang mereka cintai. Hanya seseorang dengan cinta di hatinya yang akan merasa terpenuhi. Kesepian di hati seseorang benar-benar sepi. Kesepian semacam itu sangat sulit untuk ditanggung karena seseorang tidak memiliki apapun untuk ditempatkan di dalam hatinya. Tidak ada harapan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Chuan masih baik-baik saja. Dia memiliki orang tua, adik perempuan, kakek nenek, paman, sepupu, serta Suhe, Cheng Cheng, Chusi, King Su, Zai Xing, Yuan Su, dan lainnya yang sangat dia rindukan. Oleh karena itu, dia hanya rindu rumah sekarang dan merindukan mereka. Mengapa kamu linglung di sini sendirian? Suara yang indah dan elegan menyebar. Jantung Qin Chuan melonjak. Dia dalam keadaan linglung dan sebenarnya tidak tahu bahwa ada seseorang di sampingnya. Dia tahu siapa itu saat dia mendengar suara itu. Pemimpin Sekte Dewi. Dia belum melihatnya sejak dia mentraktirnya makan dan itu sudah setengah tahun. Pemimpin Sekte, mengapa kamu ada di sini? Qin Chuan tersenyum padanya. Di bawah sinar bulan, dia tampak lebih halus seperti seorang Dewi, sangat murni dan suci. Aura halusnya adalah dunia lain dan halus. Tulang diok Dewi airnya luar biasa. Pada jarak ini, di bawah sinar bulan, Qin Chuan perlahan mengalihkan pandangannya, tidak berani menatapnya. Dia takut dia akan kehilangan ketenangannya. Aku bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, aku datang ke sini untuk melihat-lihat. Kupikir kamu akan ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Grand Master Dewi memandang Qin Chuan dengan rasa ingin tahu. Saya tidak ada hubungannya. Saya hanya berjalan dan berakhir di sini, kata Qin Chuan sambil tersenyum. Apakah kamu rindu rumah? Pemimpin Sekte Wanita memandang Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum. Sedikit. Bagaimana denganmu? Pemimpin Sekte Perempuan tersenyum. Saya tidak punya keluarga. Saya dibesarkan oleh tuan saya. Qin Chuan tercengang dan berkata dengan malu. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa. Aku sangat iri kamu punya keluarga. Pasti sangat bahagia. Pikiran pemimpin Sekte Perempuan berpacu. Dalam ingatannya, ada adegan di mana pasangan muda dan tampan memegang tangan seorang gadis kecil yang cantik dan lembut saat mereka berjalan-jalan. Ada juga adegan di mana gadis kecil yang cantik dan lembut berlari dengan gembira di antara bunga-bunga. Adegan-adegan ini sangat sedikit, tetapi muncul dengan sangat jelas di benaknya. Dia merasa bahwa gadis kecil itu adalah dirinya sendiri, tetapi sebelum tuannya meninggal, dia memberinya batu giok, mengatakan bahwa jika dia menemukan pria yang dicintainya di masa depan, dia dapat membiarkannya melihat ini. Dia tanpa sadar mengeluarkan batu giok emas ajaib dari dadanya. Qin Chuan tanpa sengaja melihat batu giok emas ini dan terkejut. Ini adalah batu kenangan, dan sebenarnya ada beberapa ingatan yang tersegel di dalamnya. Itu meledak, dan Qin Chuan melihat pemandangan di dalamnya. Istana Jiuksuan Tae Yun Sekte yang kuat di zona kekacauan Pemimpin istana Dark North, itu adalah ayahnya. Dia adalah pria yang tampan dan elegan. Akhirnya, pria anggun itu tampak muncul di depan Qin Chuan dan berkata sambil tersenyum, Saya Kaisar Dark North. Saya dijebak. Fakta bahwa Anda dapat melihat ini berarti Anda bersama putri saya. Saya tidak peduli siapa Anda adalah. Saya harap Anda dapat memperlakukannya dengan baik dan memberinya kehidupan yang bahagia. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat pergi ke zona kekacauan di masa depan. Ketika Qin Chuan sadar kembali, pemimpin Sekte Dark North memandangnya dengan serius. Matanya sangat aneh. Itu adalah tampilan yang sangat rumit. Dia tidak perlu bertanya karena dia tahu Qin Chuan melihatnya. Hal ini hanya bisa dilihat oleh calon suaminya. Dia tidak bisa melihatnya sendiri. Tapi calon suaminya bisa melihatnya karena dia merasakannya. Batu ini disebut batu penghubung hati. Itu adalah benda suci. Itu bisa dipakai sebagai jimat pengganti dan meningkatkan kekuatan mentalnya. Tuannya berkata bahwa itu adalah darah dan keringat hatinya. Orang yang bisa melihatnya adalah suaminya. Ini adalah takdir pernikahan Heartling Kingstone yang legendaris. Di dunia ini, selain batu penghubung hati, ada juga takdir pernikahan ular benang merah dan takdir pernikahan Dewa Bulan. Perasaan aneh menyebar di hatinya. Hati yang kosong itu tiba-tiba memiliki sesuatu yang lebih. Ini adalah efek dari Heartling Kingstone. Itu adalah batu yang sangat mistis, tetapi batu semacam ini paling banyak dapat meningkatkan kesukaan kedua belah pihak. Namun, batu mistik dapat memilih konstitusi dua orang, dan itu pasti kombinasi yang paling sempurna, seperti konstitusi Qin Chuan dan Sue Kiansun. Apa yang disebut pernikahan yang ditakdirkan oleh takdir ini tidak akurat. Banyak orang akan berpikir bahwa itu ditakdirkan oleh takdir, diatur oleh surga, atau bahkan dianugerahkan oleh surga. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan benar-benar berakhir bersama. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa banyak dari ini adalah buatan manusia. Sama seperti nasib pernikahan ular benang merah. Misalnya, jika seorang pria menyukai seorang wanita, dia bisa mengatur pernikahan ular benang merah. Kembang api masih terang, tapi pemimpin sekte wanita tidak lagi tenang. Dia memandang kincuan setelah waktu yang lama. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lihat? Kincuan tidak bisa memberitahunya. Jika dia memberitahunya sekarang, itu hanya akan mengganggu hidupnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri. Ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Aku tidak bisa memberitahumu. Ini bukan waktu yang tepat. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Kata Kincuan. Pemimpin sekte perempuan tidak bertanya lagi. Dia mengerti sesuatu dan tersenyum pada Kincuan. Apakah kamu percaya pada legenda batu penghubung hati? Nasib pernikahan Hartling Kingstone adalah sebuah legenda. Pada dasarnya, orang normal tahu tentang itu. Secara alami, Kincuan juga tahu tentang itu. Tapi hal-hal ini terlalu jauh. Selain itu, dia tidak tahu jawaban apa yang dia inginkan. Apakah pemimpin sekte mempercayainya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin sekte wanita sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya. Tapi dia merasakannya dulu dan sekarang. Dia benar-benar merasa bahwa hatinya tidak kosong lagi. Hatinya yang sebelumnya kosong kini memiliki keberadaan tambahan. Tapi dia tidak tahu apakah itu karena pengaruh Hartling Kingstone. Tapi itu tidak penting sekarang. Tidak masalah jika itu karena ada orang tambahan di hatinya. Apakah saya cantik? Pemimpin sekte wanita itu tiba-tiba menatap Kincuan dan bertanya. Kincuan tercengang dan menatapnya dengan bingung. Bab 509. Sebenarnya, ketika pemimpin sekte wanita menanyakan hal ini, dia tertegun. Dia tidak mengerti keadaan pikirannya saat ini. Selama bertahun-tahun, hatinya kosong. Nyatanya, penampilan Kincuan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya. Dia bisa dianggap sebagai teman laki-laki yang paling dekat dengannya. Sekarang, dengan munculnya Hartling Kingstone, sosok Kincuan langsung tercetak di hatinya. Pada saat ini, hatinya berantakan. Dia telah memperlakukan Kincuan sebagai teman, atau sebagai adik laki-laki. Dia merasa sedikit dekat dengannya. Dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak. Tapi kata-kata yang dia tanyakan seperti air yang terciprat. Juga, dia sudah punya istri dan dia sedang mencari istrinya. Tapi berapa banyak istri yang dia miliki? Pikiran ini membuatnya semakin bingung. Pada saat ini, Kincuan menatapnya. Pada saat ini, dia jauh lebih tenang. Jadi wanita ini juga memiliki sisi seperti itu padanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi padanya. Nyatanya, di hati Kincuan, dia hanyalah seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Mungkin mereka akan bertemu untuk jangka waktu yang lebih lama. Kehidupan seorang seniman bela diri sangat panjang dan semakin kuat mereka, semakin lama mereka hidup. Kincuan telah bertemu banyak orang di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang yang lewat dan hanya sedikit yang bisa tinggal di sisinya. Pemimpin sekte, kamu adalah Dewi dari Tian Kilin Divine Institute, Dewi di hati manusia. Kamu yang paling cantik, matamu seperti bintang jatuh, alismu seperti jeruk, kulitmu seperti batu giyok, penampilanmu bisa robohkan kota, bahumu tajam dan pinggangmu tipis. Kincuan tersenyum sambil memandangnya. Kincuan memandangi hatinya yang berkonflik untuk menyelesaikan keraguannya. Dia adalah wanita yang cerdas dan begitu dia tenang dan memikirkan semuanya, itu akan baik-baik saja. Aku tidak menyadari bahwa kamu cukup pandai memuji orang. Apakah kamu sering berbohong kepada perempuan? Pemimpin sekte perempuan tersenyum. Pada saat ini, dia merasa lebih santai. Dia memiliki satu orang lagi di hatinya dan dia berharap dia sempurna di matanya. Bisakah kamu berjalan denganku? Itu akan menjadi kehormatanku. Kincuan tersenyum. Kincuan, berapa lama kamu akan berada di Tian Kilin Divine Institute? Pemimpin sekte wanita berjalan perlahan dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi seharusnya tidak terlalu pendek, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Begitu saja, mereka berjalan-jalan di belakang gunung sampai larut malam, tapi kembang api di langit tidak berhenti. Kincuan memandangnya dan berkata dengan lembut, Sovereign, sudah larut, istirahatlah lebih awal. Namaku Glatzer Beiming. Jawab Grandmaster Beiming. Dark Frostland, World of Glaciers. Nama yang bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Apakah itu benar-benar terdengar bagus? Dia menatap Kincuan. Kincuan mengangguk. Benar-benar. Pemimpin sekte Dewi tersenyum, menyebabkan Kincuan menggaruk kepalanya karena bingung. Terkadang, pikiran wanita sangat sulit untuk dipahami. Kincuan juga kembali, dan mereka kebetulan pergi ke arah yang sama. Mereka tiba di Glatzer Gelap Utara dan mengucapkan selamat tinggal pada Kincuan. Ketika Kincuan kembali, dia menemukan bahwa Titan dan Lijian Xiao juga ada di sana. Banyak orang berkumpul untuk minum dan mengobrol sampai subuh. Tahun baru berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah Festival Lampion. Kincuan sangat bahagia hari ini. Seni Dewa Transformasi Dewa Serigala menembus empat tingkat, dan dia menembakkan binatang Serigala Naga. Kincuan sangat puas, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir kali, ketika dia melawan Lai Feng, dia dibatasi oleh pusaran angin. Sekarang, bahkan dua pusaran angin tidak akan mampu membatasi dirinya. Ini membuat Kincuan menantikan level ke-5, ke-6, dan ke-7. Seni Dewa sangat kuat, tetapi mereka membutuhkan dukungan alam. Keesokan harinya, Kincuan berjalan keluar dari Forging God Institute dan melihat pemimpin Sekte Dewi di luar. Pemimpin Sekte Kincuan, Tanah Bulan Sabit akan segera dibuka. Apakah kamu ingin masuk dan berlatih? Gletser Beiming berkata kepada Kincuan. Tanah Bulan Sabit, Kincuan bingung. Tanah Bulan Sabit adalah tempat khusus di Zonaroh. Itu dibuka setiap 10 tahun sekali, dan itu adalah tempat bagi para murid muda dari Sekte Super untuk berlatih. Ini adalah tempat pembunuhan, dan tidak ada harta karun di dalamnya. Ini adalah tempat untuk berlatih dan bertahan hidup. Jika kamu bisa masuk dan keluar, kekuatan tempurmu akan meningkat pesat, kata Gletser Beiming perlahan. Kincuan terkejut, tidak ada untungnya. Kamu mempertaruhkan nyawamu. Siapa yang pergi? Banyak orang berebut untuk mendapatkan tempat. Ini adalah tempat yang menakjubkan. Tidak hanya orang-orang dari 10 tanah suci besar yang bisa masuk, bahkan para jenius dari fraksi jahat dan fraksi jahat pun akan masuk. Sangat sulit untuk bertahan hidup di tempat itu. Kekayaan dicari di tengah bahaya. Meningkatkan kekuatan seseorang adalah harta terbaik. Jadi, banyak orang masuk setiap saat, kata Dark North Glacier sambil tersenyum. Hanya yang muda yang masuk. Kincuan memikirkannya dan bertanya. Selama mereka berusia di bawah 100 tahun, dan di bawah pangkat kaisar, maka mereka bisa masuk. Gletser Beiming berkata. Kincuan merasa lega dan mengangguk. Berapa banyak tempat yang dimiliki Tian Kilin di Fine Institute? 30 titik. Gletser Beiming berkata. Pemimpin sekte, apakah Anda berencana mengirim 30 orang? Kincuan bertanya. Ini adalah keputusan yang menyakitkan. Setiap 10 tahun sekali, 30 orang pergi. Biasanya, baik jika setengah dari mereka dapat kembali. Pada dasarnya, setengah dari mereka akan mati, atau bahkan semuanya akan mati. Sangat berbahaya di dalam. Ada tablet hidup dan mati di dalamnya, dan setelah sebulan, jika Anda ingin keluar, Anda harus membunuh satu orang. Baru setelah itu Anda dapat meninggalkan nama Anda di tablet. Gletser Beiming berkata. Kincuan tertegun. Tempat yang kejam, memaksa kita untuk membunuh. Ya, ini adalah ujian hidup dan mati. Anda tidak hanya harus waspada terhadap orang luar, tetapi Anda juga harus waspada terhadap orang-orang di sekitar Anda. Bertahan dalam kondisi seperti itu adalah latihan yang sangat bagus. Apalagi, ada manfaat lain di sini, yaitu lima teratas di Life and Death. Stella akan diberi hadiah. Life and Death. Stella akan memberi Anda terobosan dalam kemampuan tertentu berdasarkan fisik Anda, atau meningkatkan level kultivasi Anda dengan satu level, atau Anda akan diberi hadiah dengan konsep bela diri, kekuatan magis, atau bahkan dao yang hebat. Mata Kincuan berbinar, tapi dia tidak suka membunuh orang. Dia memikirkannya dan berkata, jika seseorang membunuh sepuluh orang, berapa banyak orang yang saya bunuh? Glatzer Beiming menatapnya sambil tersenyum. 11. Kincuan tersenyum. Itu bagus. Kincuan, kali ini masih ada 30 orang. Aku ingin kamu memimpin tim dan berusaha menjaga mereka. Biarkan mereka mengalami pertarungan hidup dan mati, dan coba kurangi jumlah kematian. Glatzer Beiming tersenyum. Kamu sangat percaya padaku. Kamu memiliki posisi dewa formasi, dan tidak ada yang bergerak sendirian di tempat ini. Mereka yang bergerak sendiri pada dasarnya adalah target pertama yang diburu, jadi membentuk tim juga merupakan pilihan terbaik. Dengan lebih banyak orang, pihak lain akan keberatan. Titik. Kamu juga pandai dalam formasi, jadi kamu tidak hanya harus membentuk tim. Yang terbaik adalah jika kamu dapat menemukan sekutu karena bahkan tim yang terdiri dari 30 orang akan sangat berbahaya. Glatzer Beiming berkata, Kincuan mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik. Jangan merasa terbebani, kamu harus kembali. Glatzer Beiming berkata dengan lembut. Bab 510. Tiga hari kemudian, Tanah Bulan Sabit dibuka. Tanah Bulan Sabit adalah tempat khusus dan cara untuk masuk adalah melalui susunan teleportasi dari Institut Ilahi Celestial Kilin. Institut Ilahi Celestial Kilin mengirim 30 orang kali ini. Selain Kincuan, sisanya adalah murid sekte dalam seperti Senior Brother Nuo dan Senior Brother Yun. Kincuan telah menyembuhkan lengan kakak Senior Yun. Secara alami, Tiangang Zifeng juga akan pergi. Di antara 30 orang itu, Kincuan pada dasarnya mengenal mereka semua. Enam dari mereka adalah murid perempuan dan semuanya cantik. Namun, mereka jauh dari sebanding dengan Master Sekte Perempuan. Kali ini, Kincuan memimpin tim dan tidak masalah bagi siapapun. Semua orang bahkan merasakan rasa aman. Lagipula, penampilan Kincuan sebelumnya telah meyakinkan banyak orang. Hati-hati di perjalanan, Master Sekte Wanita mengangguk ke arah Kincuan dan yang lainnya. En, ayo masuk. Kincuan tersenyum. Berdiri di susunan teleportasi, ada momen linglung singkat. Kemudian, mereka muncul di suatu tempat. Itu adalah lembah kecil tapi langit sangat gelap. Bulan Sabit besar tergantung di langit. Bulan Sabit ini selalu bisa dilihat di sini. Ini adalah asal dari tanah Bulan Sabit. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Ini adalah tempat pembantaian. Selama sebulan, setiap orang harus membawa ransum senilai sebulan. Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat ke sebuah tablet batu yang bersinar di kejauhan. Tablet batu itu besar dan tinggi seperti gunung besar. Saat ini, itu kosong dan hanya ada tiga kata aneh yang tertulis di atasnya. Tablet hidup dan mati. Dari saat mereka masuk, seolah-olah mereka diselimuti aura tablet batu. Hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membunuh seseorang. Tidak peduli siapa yang mereka bunuh, hanya satu orang. Hal kedua adalah membuat diri mereka bertahan selama sebulan. Setelah beberapa langkah, tablet hidup dan mati menyala. Kincuan dan yang lainnya melihat ke arah tablet hidup dan mati. Karena jaraknya yang jauh, yang lain hanya melihat tablet hidup dan mati menyala. Namun, Kincuan memiliki mata dewa emas dan dapat dengan jelas melihat nama seseorang di atasnya. Bunga Jatuh Ada angka satu di belakang namanya, menandakan peringkat bunga jatuh ini. Dia tidak yakin apakah orang itu laki-laki atau perempuan, tapi namanya terdengar seperti perempuan. Agak tidak biasa baginya untuk membunuh orang tepat setelah dia tiba. Namun segera, lebih dari sepuluh nama muncul di Life and Day at Stella. Pada akhirnya, tepat ada dua puluh nama di Life and Day at Stella. Mungkinkah ketika mereka berteleportasi, mereka bertemu dan mulai saling membunuh. Ini bisa menjadi sangat besar. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari sebulan sebelum mereka dibunuh. Bahkan jika mereka berhasil bertahan lebih dari sebulan tanpa membunuh satu orang pun, mereka tetap akan mati. Tempat ini penuh dengan bahaya, karena ada sekte setan di sini. Kincuan melihat sekeliling dan tiba-tiba mengerutkan kening. Melihat ekspresi Kincuan, Tiangang Zifeng bertanya, ada keributan apa? Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kincuan berkata langsung karena dia melihat sekelompok 80 hingga 90 orang berjalan mendekat. Ini baru permulaan, dan Kincuan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia baik-baik saja, yang lain pasti akan mati. Mata Dewa Mas sudah cukup kuat sekarang, jadi Kincuan dengan mudah berurusan dengan pihak lain dan menghindari beberapa orang. Tanpa sadar, satu hari berlalu. Meskipun mereka tidak bertarung, mereka semua gelisah. Jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan sekelompok lusinan orang kuat, mereka mungkin akan mati begitu saja. Malam telah tiba, dan di sini bahkan lebih gelap. Bulan sabit di langit juga meredup. Semua orang berkumpul dan mereka tidak mengantuk pada hari pertama, jadi tidak ada yang tidur. Saat tengah malam, Kincuan berdiri dan ekspresinya berubah. Tes-tes, ada sarang di sini dengan tepat 30 orang. Satu untuk masing-masing, tidak ada pembunuhan lagi. Suara dingin menyebar. Kincuan melihat orang-orang ini dengan jelas. Mereka berpakaian hitam, memiliki mata hitam, dan sangat kuat. Sekte Setan Malam Orang-orang ini adalah generasi muda dari Sekte Iblis Malam Fraksi Jahat. Mereka adalah Night Elf dan bisa menyerap esensi malam. Malam seperti siang hari, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat di malam hari. Ini karena teknik kultivasi. Dia tidak memperhatikan dan mereka benar-benar muncul di depannya. Kincuan berdiri di depan dan berkata dengan santai, berbagi menjadi lima posisi, enam orang bersama. Jangan berpisah. Setelah Kincuan mengatakan itu, Tiangang Sifeng, Kakak Senior Yun, Kakak Senior Nuo, dan Kakak Senior Siong mengambil lima orang di belakang Kincuan. Semuanya perempuan, dan yang terakhir mengikuti Tiangang Sifeng. Tujuh posisi Dewa Bunga diberikan kepada enam orang terkuat. Formasi lima elemen Sein Buddha. Namun, setiap posisi hanya memiliki tiga. Kincuan tidak memberikan posisi Dewa Formasi kepada mereka yang memiliki posisi Dewa Tujuh Bunga. Sama seperti itu, dua puluh dari mereka mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Gangtai, tidakkah menurutmu itu lucu? Apakah mereka ingin melawan kita? Pemimpin kelompok itu, seorang pemuda jangkung berbaju hitam, tertawa. Seorang remaja pendek dan berotot di sampingnya tersenyum, oke, serang. Setelah membunuh mereka, kita masih harus mencari yang lain. Kita tidak bisa menyianyikan malam yang begitu baik. Menyerang. Setelah remaja jangkung mengatakan itu, dia memimpin jalan menuju Kincuan. Masing-masing memegang naik dimensi mitar di tangan mereka. Kincuan tahu bahwa dia harus menyerang terlebih dahulu dalam situasi ini. Dia harus membunuh mereka secepat mungkin. Kalau tidak, bahkan jika dia menang, akan ada korban di pihaknya. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar meraum. Paku naga emas bumi hebat. Sepetak Great Earth Golden Dragon Spike muncul. Kekuatan abadi mata ilahi. Cahaya kemasan menyapu. Domain gravitasi. Rawa bumi hebat. Kincuan dengan cepat naik ke udara. Sembilan langkah menentang surga. Telapak tangan yin yang hebat menutupi tangan surga. Pedang dewa hitam melintas di telapak tangan. Paku naga emas bumi besar memaksa mereka ke udara. Pada saat ini, tangan surga penutup telapak tangan yin yang besar Kincuan runtuh. Kibenar Kincuan, cahaya Buddha, dan harta karun adalah semua keberadaan yang dapat melawan teknik bengkok. Oleh karena itu, dia dapat menangani kerusakan dua kali lipat pada orang-orang ini dengan setengah usaha. Efek pelemahan dan Great Earth Golden Dragon BR telah memaksa mereka menjadi bingung. Wus, wus. Setengah dari murid sekte iblis malam pergi, tetapi tangan surga penutup telapak tangan yin yang besar Kincuan masih menamparkan separuh lainnya. Ledakan. Di bawah mereka ada paku naga emas bumi besar yang tajam dan rawa bumi besar. Swosh. Binatang macan tutul naga dan beruang naga emas bumi besar menghilang ke dalam tanah. Kincuan menggunakan Great Yin yang palm covering Heaven Hand dan menamparkan lebih dari sepuluh murid Night Demon Sekte ke dalam rawa. Dua yang tidak beruntung ditusuk oleh Great Earth Golden Dragon Spike. Murid-murid Night Demon Sekte yang ditampar ke rawa pasti tidak akan pernah keluar lagi. Pemimpin kelompok itu, seorang pemuda kekar berbaju hitam, sangat marah. Kelalaian dan kecerobohan sesaat telah merenggut nyawa setengah dari rakyatnya. Dengan raungan, formasi binatang hitam muncul. Seekor binatang iblis jahat besar dengan asap hitam meraung di Kincuan. Di sana, sang Buddha suci mengeluarkan mo yang serius dan suci. Binatang hitam pekat itu segera terdiam. Pergi ke neraka. Pemuda kekar berbaju hitam menggunakan pedang hitam dan menyerang Kincuan dengan api hitam. Terima kasih telah menonton!